Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Regresi Data Panel dengan FU12 lengkap dengan penjelasannya Nah, dalam tutorial ini Ini kan menggunakan Regresi Data Panel Yaitu data panel yaitu gabungan antara cross section dan time series Ini merupakan cross sectionnya Dan ini merupakan data time seriesnya ya teman-teman Dalam tutorial ini cross sectionnya ada 5 Yaitu ada 5 bank 5 bank syariah Dan jumlah cross sectionnya, jumlah time seriesnya Ada 5 tahun Masing-masing dari cross section ada 5 tahun Berarti kalau 5 cross section, 5 dikali 5 Total time seriesnya, ataupun total datanya ada 25 Dan juga variable Xnya ada 3 Dan juga variable Y ada 1 teman-teman Nah, langsung saja Maka hipotesisnya Ada 4 hipotesis Ini H04 dan HA4 Jadi, hipotesis yang pertama Saya akan menguji pengaruh FDR terhadap ROA Ini dia, FDR terhadap ROA Hipotesis kedua Saya akan menguji NPF terhadap ROA Ketiga, yaitu BOPO terhadap ROA Hipotesis 1-3 ini merupakan uji parsial ataupun uji T Sedangkan hipotesis keempat, yaitu uji simultan ataupun uji secara bersama-sama Teman-teman Langsung saja Nah, ini FU12 Saya menggunakan FU12 versi student ya teman-teman Nah, maka langkah pertama Fail, new, work file Balance sheet panel Datanya dimulai dari 2017 sampai 2021 Ini merupakan jenis data balance sheet panel 2017 2021 Cross sheet sheet nya ada 5 Kenapa disini balance sheet panel Dikarenakan Periode setiap cross sheet nya sama Yaitu sama-sama 5 tahun Dan juga tahunnya juga sama Dari 2017 sampai 2021 semua Kemudian kita klik OK Kemudian kita copy datanya Kita block, kita copy With, empty group Kemudian kita paste Oke, paste Kita beri nama X1, X2, X3, dan Y Nah, untuk nama ini sesuai dengan Data teman-teman di Excel ya X1, X2, X3, dan Y Kemudian kita close Yes Nah, langkah pertama Kita akan melakukan Uji pemilihan model Yang pertama yaitu uji cow Saya tandai dulu Saya boldkan Nah, berarti ini uji cow Yang akan kita uji Kita block X1, X2, X3, dan Y Open as equation Kita buat rumus Y spasi, C spasi Panel option Kemudian kita pilih fix effect Oke View Kita pilih uji cow Ini dia yang pertama Nah, ini adalah hasil uji cow Tinggal teman-teman copy Oke, kemudian teman-teman paste kan Nah, ini dia teman-teman Nah, hasilnya Yaitu Ini yang saya tandai 0,0242 teman-teman Standarnya Jika probability Lebih besar 0,05 Maka yang terpilih adalah CEM Sedangkan lebih Apabila lebih kecil 0,05 Yang terpilih adalah FEM Nah, dalam tutorial ini Sebentar Nah, dalam Dalam tutorial ini Nilai probability itu 0,0242 Lebih kecil dari 0,05 Maka yang terpilih adalah FEM teman-teman Nah Di sini saya tandai Yang terpilih adalah FEM Oke Ketika yang terpilih adalah FEM Maka harus dilanjutkan dengan uji Hossman Caranya Kita klik Estimate Panel Option Kita ke Random Kemudian OK View Kita pilih Hossman Ini dia hasil uji Hossman teman-teman Nah, ini dia Nah, ini dia hasil uji Hossman Nilai probability 0,1658 Lebih besar 0,05 Maka yang terpilih adalah Model REM teman-teman Nah, ini ya Berarti sudah sampai di uji Hossman Lebih besar Yang awal tadi lebih kecil Maka yang terpilih adalah Model REM Ketika di uji Hossman Yang terpilih adalah REM Maka harus dilanjutkan dengan uji LM Caranya Kita klik Estimate Panel Option Ke Non Kemudian OK View Kita pilih Uji LM Nah, ini dia hasilnya teman-teman Nah, ini dia 0,9345 Lebih besar dari 0,05 Maka yang terpilih adalah model CEM teman-teman Nah, ini dia yang terpilih CEM Nah, langkah selanjutnya Di dalam regresi data panel Nah, ini dia teman-teman Berdasarkan hasil uji Chow dan uji LM Ini hasil uji Chow Uji Hossman Dan uji LM Maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM teman-teman Ya ya Karena yang terakhir adalah CEM yang terpilih Maka harus dilanjutkan dengan uji asumsi klasik Model yang terpilih adalah CEM Maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Multikulineritas dan heteroskedastisitas Artinya Ketika teman-teman nanti ke model yang terpilih CEM ataupun FEM Maka uji asumsi klasik yang dilakukan Berdasarkan referensi Basuki dan Yuliadi Dan NAPI, Tupulu dan kawan-kawan Hanya multikul dan heteroskedastisitas saja teman-teman Yang pertama yang akan saya uji yaitu Uji multikulineritas Nah ini dia Ke estimate panel option yang sudah sudah di non Karena non ini adalah CEM Oke Quick group statistic correlation Variable Y nya kita hapus Kemudian oke Nah ini dia teman-teman Angka yang dilihat yaitu Itu angka yang saya tandai Nah Standar Uji multikulineritas Dalam regresi data panel Nilai koefisien korelasi Harus Lebih kecil daripada 0,85 Apabila lebih kecil daripada 0,85 Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikulineritas Atau lolos uji multikulineritas Di sini dapat dilihat koefisien korelasi X1 dan X2 X1 dan X3 dan X2 dan X3 Semuanya di bawah 0,85 Maka dapat disimpulkan lolos uji multikulineritas Selanjutnya uji heteroskedastisitas teman-teman Di dalam Ini saya close saja Yes Nah Di dalam regresi data panel Yang umum digunakan yaitu heteroskedastisitas gladier Caranya ini kita close Yes Kemudian kita open as equation kembali Ini kita hapus Kemudian kita ketik ABS Buka kurung Resit Spasi C Spasi CEM Kemudian oke Nah Ini adalah heteroskedastisitas gladier Standarnya Nilai probability harus lebih besar 0,05 Ini cuma X1 yang lebih besar 0,05 X2 dan X3 di bawah 0,05 Artinya X2 dan X3 tidak lolos Uji heteroskedastisitas Nah Ini untuk Dua variable ini X2 dan X3 Teman-teman bisa melakukan transform data Akan-teman dalam tutorial ini Sebelumnya saya sudah melakukan pengolahan Dapun sudah running terlebih dahulu Dan ketika saya transform pun Hasilnya tetap Terkena Heteroskedastisitas Kedastisitas untuk X2 dan X3 Maka solusi lain Kita gunakan alternatif lain Kita buat C Seperti model biasa Panel option Di sini tetap non Karena model yang terpilih dalam tutorial ini adalah CEM Kemudian oke Nah Ini adalah Heteroskedastisitas residual Klik view Kemudian pilih Residual graph Nah ini dia teman-teman Nah ini dia hasilnya teman-teman Tinggal teman-teman Copy Nah Penjelasannya Dari grafik residual Berwarna biru ini Dapat dilihat Tidak ada Yang melewati Batas 500 dan 500 Artinya Nilai residual ini Harus berada diantara Plus Minus 500 Di sini Minusnya 1,2 Sedangkan Plusnya 1,2 Arti masih berada diantara Plus Minus 500 Bahkan sangat jauh Ya teman-teman Artinya Dapat disimpulkan Tidak terjadi Gejala Heteroskedastisitas Atau Lolos Uji Heteroskedastisitas Teman-teman Nah Untuk referensi Heteroskedastisitas Residual Ini ya teman-teman Ada yang saya buat Nanti di bagian akhir Ada daftar pustakanya Kemudian Selanjutnya Kita masuk ke Persamaan Regresi Data Panel Nah ini dia Ini kita View Kita kembali Ke Estimation Output Ini dia Kemudian Kita view Ini dia Nah ini dia Teman-teman ya Ini adalah Persamaan Regresi Data Panel Disini Angkanya Sudah saya Bulatkan Setelah hanya Menggunakan Dua angka Di belakang koma Dan sudah saya Bulatkan ya Teman-teman Nah untuk penjelasannya Teman-teman bisa Melihat Ini nilai Konstantanya Ini beta Untuk X1 Beta untuk X2 Dan beta untuk X3 Nah penjelasannya Sudah Ini penjelasan Untuk Nilai Konstanta Ini Ada penilai Alpha Ini Penjelasan Ini yang pertama Untuk konstantanya Ini penjelasan Untuk beta X1 Ini penjelasan Untuk beta X2 Dan ini penjelasan Untuk beta X3 Teman-teman dapat Membacanya Nah Intinya Ketika angkanya Positif Berarti Menandakan Ketika variable X mengalami Peningkatan Maka variable Y juga akan Mengalami Peningkatan Ataupun Hubungan Searah Ketika angkanya Negatif Berarti hubungan Berlainan Arah Artinya Ketika variable X mengalami Peningkatan Maka variable Y akan Mengalami Penurunan Begitu Pula Sebaliknya Ketika variable X mengalami Penurunan Maka variable Y akan Mengalami Peningkatan Selanjutnya Kita masuk Ke uji Hipotesis Kita ke View Kita ke Estimation Output Nah Ini dia Teman-teman Ini adalah Hasil Uji Hipotesis Untuk Uji T Teman-teman Adapun Pengujian Secara Parsial Kalau Disini Ini dia Teman-teman Untuk Memuji Hipotesis 1-3 Ini saya Beri Tanda warna Hijau Dulu Teman-teman Ataupun Warna Biru Angkanya Sama Teman-teman Nah Penjelasannya Hasil Uji T pada Variable X1 Diperoleh T hitung Sebesar 1,15 Sekian Ini dia Teman-teman Lebih kecil Dari T table Yaitu 2,068658 Nilai T table Dapat dihitung Dengan rumus Ini dia T table Ini dia Teman-teman Ini saya Hapus dulu Probability 0,05 Jumlah sample Ada 25 Ini dia Teman-teman 5 Dikali 5 Maka 25 Kita masukkan Rumus Ini rumusnya Sama dengan Din V Buka Kurung Probability Titik Koma Deck Freedom Jumlah Sample Dikurang 2 25 Dikurang 2 23 Ini dia Teman-teman Hasilnya Dan nilai Signifikan 0,2601 Lebih besar Dari 0,05 Maka HA Ditolak Dan H0 Diterima Artinya Berarti Yang diterima Adalah H0 Diterima Teman-teman H0 Diterima Ini dia Teman-teman Saya beri Warna Merah Artinya FDR Tidak Berpengaruh Terhadap ROA Bangung Musyariah FDR Tidak Berpengaruh Terhadap ROA Teman-teman Sedangkan Untuk Variable X2 NPF Diperoleh Nilai T hitung Min 2,5 Sekian Nah Ketika Kita Menggunakan Uji Dua Arah Nilai Minus Di dalam T hitung Tidak Dilihat Ataupun Diabaikan Karena Nilai Minus Tersebut Bukan Menunjukkan Jumlah Melaikan Menunjukkan Arah Hubungan Jadi Ketika Kita Bandingkan Dengan T hitung Minus Tidak Kita Ikut Sertakan Jadi 2,5 Lebih Besar Dari T hitung Yaitu 2,06 Dan Signifikan 0,0192 Lebih Kecil Dari 0,05 Maka HO Ditolak H0 Ditolak Dan HA Diterima Untuk NPF HA Yang Diterima Ini dia Saya Tandai Warna Hijau Artinya NPF Berpengaruh Terhadap ROA NPF Berpengaruh Terhadap ROA Begitu Juga Untuk Variable X3 BOPO Nilai T hitung 27,7 Sekian Lebih Besar Dari T Tabel Dan Nilai Signifikan Lebih Kecil Dari 0,05 Maka H0 Ditolak Dan HA Diterima HA Diterima Berarti BOPO Berpengaruh Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia Selanjutnya Yaitu UJF Nah Ini dia UJF Tabel UJF Angkanya Ini dia Ini dia Saya Tandai Nilai F Hitung Sebesar 348 Sekian Lebih Besar Dari F Tabel Yaitu 3 Sekian Ini dia F Tabel Saya Hapus Dulu Probability 0,05 Jumlah Sample 25 Jumlah Variable Ada 4 1 2 3 4 Maka Kita Masukkan Lama Rumus Sama Dengan Dia F Titik ENV RT Ini dia Ini dia Probability Ini dia Titik Komah Deck Freedom 1 Jumlah Variable Dikurang 1 4 Dikurang 1 3 Titik Komah Deck Freedom 2 Jumlah Sample Dikurang Jumlah Variable 25 Dikurang 4 21 Tutup Kurung Kemudian Enter 3,07 Ini dia Teman Teman Dan nilai Signifikan 0,0 Sekian Lebih Kecil Dari 0,05 Maka H0 Ditolak Dan HA Diterima Uji F Ini Yaitu Uji Secara Simultan Ataupun Uji Secara Bersama Sama Berarti Yang Diterima HA Artinya FDR NPF Dan Bopo Secara Bersama Berpengaruh Terhadap ROA Ini dia Teman Teman Parable FDR NPF Dan Bopo Berpengaruh Terhadap ROA Bank Umum Syariah Di Indonesia Selanjutnya Yaitu Kita Masuk Ke Uji Koefesien Determinasi Dengan Tabel Yang Sama Teman Teman Ini Angkanya Yang Umum Digunakan Yaitu Adjusted R Square Nilai Adjusted R Square 0,977483 Kalau Dipersenkan Dikali 100 Jadinya 97,7483 Nilai Koefesien Tersebut Menunjukkan Bahwasannya Variable FDR NPF Dan Bopo Mampu Menjelaskan Variable ROA Sebesar 97% 97,2 483 Sedangkan Sisanya Yaitu 2,25 17% Nah Ini Didapat Dari 100 Dikurang Nilai Adjusted R Square Dijelaskan Oleh Variable Lain Yang Tidak Dimasukkan Dalam Model Penelitian Ini Kalau Kita Mau Hitung Ini Persen Yang Kita Ikut Sertakan Kita Copy Maka Sama Dengan 100 Dikurang Ya Nah Hasilnya 2,25 17 2,25 17 Teman Teman Nah Nah Ini Referensi Yang Saya Gunakan Dalam Tutorial Ini Teman Teman Nah Seperti Inilah Tutorial Regresi Data Panel Fuse 12 Lengkap Dengan Penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh